Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memasuki acara Pekan Ta'aruf 2020 hari ketiga, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Unisula. Acara yang ketiga adalah materi peran mahasiswa di era revolusi 4.0 dan kehidupan pasca pandemi. Materi keempat yaitu acara atau materi wawasan kebangsaan. Acara kelima adalah materi sistem pendidikan tinggi dan merdeka belajar kampus merdeka. Acara yang keenam adalah orasi mahasiswa. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Pekan Ta'aruf 2020 hari ketiga ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita akan masuk ke acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Unisula. Hadirin, dimohon untuk berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Ta'aruf, Universitas Mahasiswa Sultan Agung pada tahun 2020. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi hari ini melalui Zoom ya, teman-teman semua. Kalau kita perhatikan memang sudah hampir setahun terakhir ini kita menghadapi pandemi atau tepatnya lebih kurang 7 bulan atau 8 bulan terakhir ini. Teman-teman mahasiswa Unisula saya dalam rangka menyambut Industri 4.0 Saya akan menyampaikan Industri 4.0 itu adalah segala sesuatu yang menyambut tentang IOT segala sesuatu tentang automatisasi dan saya selalu melihat di balik suatu suatu cobaan, pasti disitu ada ada kemungkinan itu mindset-nya mindset-nya pengusaha nih Mas Moderator. Kalau kita bisa lihat ya, kita sekarang lagi menghadapi pandemi tidak boleh ruang geraknya terbatas. saya melihat disini ada kesempatan bagi Indonesia sebagai suatu bangsa bahwasannya dengan adanya pandemi ini kita mempercepat kita mempercepat men-sosialisasikan namanya revolusi Industri 4.0. Bisa kita lihat sekarang bahwasannya kita melakukan ini kalau bahasa saya pas zaman kuliah ini bahasanya adalah OSPEC ya. Perkenalan mahasiswa baru itu zaman-zaman dahulu kita sebut namanya OSPEC. sekarang pun dilakukan secara online yang sebelumnya belum pernah kita terpikirkan bahwasannya kita akan melakukan perkenalan dengan teman-teman ini di menggunakan media internet. Tapi apa yang terjadi di tahun 2020 dengan adanya pandemi ini? Kita dipaksa. Dan bisa kita lihat sekarang mungkin lebih dari 50% sekarang unsur pendidikan sekarang menggunakan media internet. Artinya apa? Kita sudah mulai lebih melek teknologi internet dengan adanya pandemi. Dan saya melihat di sini adalah kesempatan sebenarnya Indonesia untuk menjadi negara maju. Kenapa? Dari sisi dari sisi bangsa sebenarnya semua bangsa ini sekarang lagi kesusahan. Posisinya akibat pandemi ini semua bangsa di dunia mengalami kesusahan. Dengan artinya mengalami kesusahan artinya posisinya sedang sama. Nol-nol. Dan kita sebagai bangsa Indonesia kebetulan kita ini dengan adanya pandemi ini kita nggak boleh diberapa kemana-mana kita melihat potensi di dalam Indonesia sendiri. dan ternyata semua ini ada di Indonesia. Dengan adanya kita bergantung sama negeri kita sendiri itu menyebabkan nanti daya daya ketergantungan kita terhadap bangsa-bangsa lain itu akan akan turun. Karena pada saat sekarang ini negara-negara ini berlomba untuk melockdown bangsanya sendiri resourcenya jangan sampai keluar. bisa kita lihat kemarin dua bulan yang lalu Thailand ini melakukan stop ekspor berasnya untuk menjaga pasokan dalam negeri. Nah sementara kita banyak bergantung sama negara-negara Thailand. Nah itu mengakibatkan kita juga harus memikirkan bahwasannya saat terjadi pandemi ini Indonesia harus mampu berdiri di atas dan potensi itu bisa kita lihat sangat terbuka untuk dilakukan bangsa Indonesia. Boleh dikatakan semua resourcenya ini ada dan universitas sebagai tempat pengembangan teknologi harus mampu menjawab tantangan tersebut. Kebetulan nanti kita jam saya jam satu bertemu dengan Dirjen Pendidikan Tinggi untuk membahas suatu pola kerjasama dalam hal ini saya mewakili Hidmi. Pemerintah ini akan memberikan dana riset kepada kampus-kampus dengan syaratnya itu adalah riset itu sudah diterima oleh kalangan industri atau kalangan dunia usaha. Nah ini yang menyebabkan kita akan melakukan lompatan yang sangat tinggi karena kebanyakan riset-riset yang saya perhatikan saya juga zaman dulu juga orang kampus juga riset-riset yang dilakukan di kampus ini kadang-kadang nggak nyambung sama dunia usaha. Nah sekarang ini harus dibalik nih teman-teman kebutuhan dunia ekonomi dunia usaha atau dunia di masyarakat ini harus dipahami dulu baru kita melakukan riset di situ sehingga menghasilkan riset-riset yang sudah pasti akan digunakan karena based on experience. Harapan saya Uni Sula ini menjadi salah satu ujung tobak menghasilkan riset-riset yang berkualitas utamanya di Jawa Tengah karena sudah pasti kampus-kampus ini adalah isinya adalah masyarakat muda yang mempunyai intelek yang cukup tinggi dan melek. dan HIPMI sendiri sebagai suatu organisasi pengusaha muda tertua di ASEAN mempunyai program yang dinamakan HIPMI Perguruan Tinggi gunanya adalah menjadi inkubator bagi pengusaha-pengusaha muda di kampus-kampus sebelum terjun ke dunia usaha yang sesungguhnya. jadi kalau di Jawa Tengah nanti bisa hubungan sama HIPMI BPD Jawa Tengah ketuanya Mas Gili dengan harapan teman-teman saat menimba ilmu di kampus mendapatkan juga experience entrepreneurship experience entrepreneurship ini akan menghasilkan manusia-manusia yang kreatif yang mampu menciptakan nilai tambah itu adalah tugasnya kita sebagai organisasi pengusaha muda memperbanyak pengusaha muda seluruh Indonesia dan sebagai penutup teman-teman mahasiswa dan mahasiswi UNISULA kita harus ambil moment pandemi ini untuk menjadi suatu bangsa yang maju manfaatkan teknologi karena baik negara besar negara kecil usaha besar atau usaha kecil sebenarnya sekarang ini posisinya no-no karena pandemi startingnya sama jadi ini adalah moment cara memanfaatkan moment bagaimana dengan cara kita menjadi kenderasi unggul utamanya di kampus-kampus ciptakan hasil-hasil riset yang bermanfaat bagi masyarakat koneksikan dengan dunia usaha sehingga mampu diubah menjadi sustainable ekosistem bisnis dan kampus saya rasa dari saya seperti itu mas moderator dan harapannya Unisula mampu menjadi kampus yang unggul di Indonesia sekian dan salam sukses untuk teman-teman semua selamat menempuh kehidupan kampus baru wabillahi taufik wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh cukup singkat patit dan jelas ya Pak penuh maknanya ini oke untuk adik-adik sekalian mungkin ada nih yang ingin bertanya kepada Pak Beges kalau mau bertanya silahkan nyalakan kameranya dan di-unmute silahkan jika ada yang mau bertanya kapan lagi nih bisa bertanya sama Pak Beges silahkan perkenalkan nama fakultas dan asal saya area Eka Mahinda dari sekolah dari industri ingin bertanya apakah ini Indonesia itu sudah siap seperti negara maju-maju waspri Jepang itu sudah industri 5.0 baik mau langsung dicoba Pak boleh Indonesia bisa menjadi negara maju ini baru perhatikan ya ternyata audiensnya ini ada 750 dan ada 1.500 lebih terbanyak yang saya hadiri ya mas tepuk tangan dulu dong buat Uni Sula apakah Indonesia bisa menjadi negara maju zaman dahulu kala saat namanya masih belum Indonesia namanya masih Nusantara negeri kita ini pernah menjadi pusat budaya pusat ekonomi saat masih berubah zaman kerajaan Majapahit atau maupun Sriwijaya dan sekarang ini ada potensi sebenarnya yang penting kenapa sih apa namanya negara Jepang itu bisa maju negara Jepang itu tahun 1945 ini luluh hantak dengan bom atom semua orang susah tapi kenapa sejak tahun 1945 sampai sekarang dia tiba-tiba melejit mampu menjadi bangsa yang unggul kunci kesuksesan suatu bangsa itu adalah saya bisa sebut yang pertama itu adalah pertama satu disiplin orang Jepang ini adalah orang yang paling disiplin di dunia yang kedua itu adalah kompak kita sebagai bangsa ini harus kompak di Indonesia ini adalah negara demokrasi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia perbedaan pendapat itu biasa cuman saat perbedaan pendapat ini sudah di musyawarakat dan kita sebagai unsur kebangsaan Indonesia sepakat kita ini harus kompak sebenarnya kunci negara maji itu ada dua disiplin sama kompak enggak perlu pintar-pintar banget sih dan teman-teman bisa lihat juga kayak bangsa negara Cina tahun 90 boleh dikatakan Cina ini masih 11-12 sama Indonesia tapi kenapa di tahun 2020 sekarang mereka bahkan melebihi Amerika sekarang kenapa? karena mereka sebagai suatu bangsa ini mereka kompak jadi harapannya teman-teman ke depan Indonesia ini sebenarnya dilihat dari potensi potensi sumber daya alam potensi sumber daya manusia ini sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah negara maju dari sisi resources atau sumber daya alam dari A sampai Z ini ada di Indonesia dan dari sumber daya manusia kita akan mengalami bonus demografi nanti di tahun 2030 artinya apa lebih lebih banyak angkatan kerja lebih dari 80% itu adalah angkatan kerja nah bonus demografi ini bisa menjadi bencana demografi apabila dengan adanya tenaga kerja yang begitu banyak ini tidak mempunyai skill yang mumpuni sehingga mengakibatkan pengangguran yang banyak pengangguran yang banyak menciptakan kesenjangan ekonomi kesenjangan ekonomi menciptakan banyak kejahatan oleh karena ini kuncinya sekarang teman-teman kita dalam rangka menghadapi bonus demografi harus mampu menyiapkan diri dan tantangan ke depan karena saya sangat yakin bahwasannya semua apa namanya sumber daya kita sebagai negara maju bahkan jauh melebihi Jepang tinggal kita disiplin dan kompak dan fokus kita ini mau tujuannya apa terima kasih ini mas Arya pertanyaan bagus banget begitu ya pak berarti intinya itu yang penting kita harus disiplin dan kompak saya mau bertanya kak iya silahkan mau bertanya lagi saya 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 Muhammad Hilmi Wafa di Akuntas Teknik mau bertanya kak iya silahkan gini pak seperti kata bapak kan di era pandemi ini kita dapat peluang banyak karena negara-negara lain juga nol-nol kan bagaimana siasat kita atau mengawali dari sebuah industri memulai industri 4.0 di masa pandemi ini pak begitu pak baik industri 4.0 saya jawab langsung teman-teman yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari industri 4.0 bisa kita alami sekarang ospeknya dilakukan secara online mungkin pas zaman saya saya kuliah tahun 2002 jadi ketahuan tua pada saat saya kuliah tahun 2002 kita juga tidak kebayang juga bahwasannya ternyata ospek itu bisa dilakukan secara online sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari ini sudah dan juga industri 4.0 kita berbincang sudah menggunakan aplikasi WhatsApp kita pesen makanan melalui produk GoFood atau GoJek itu pun sebenarnya sudah mencerminkan industri 4.0 tinggal bagaimana caranya industri 4.0 ini mempermudah dan memberikan keuntungan bagi kita nah sekarang ini dunia usaha bisnis modelnya lagi menyesuaikan semua sama industri 4.0 dimana proses marketingnya sekarang mungkin menggunakan media sosial tidak menggunakan channel-channel lama lagi dulu channel-channel lama itu ngiklan di majalah ngiklan di koran sekarang enggak ngiklan sekarang di Youtube ngiklan di Instagram di Facebook itu merupakan pergeseran dari industri biasa ke industrial 4.0 jadi teman-teman peluangnya untuk menjadi saya dalam tanah kutip ya orang kaya baru ya dengan adanya lompatan industrial 4.0 ini cukup tinggi zaman dahulu kita enggak kenal yang namanya Youtubers cuman sekarang ada Youtubers Atta Halilintar yang pendapatannya mungkin sebulan udah miliaran kita enggak akan pernah kebayang hal-hal tersebut nah tinggal teman-teman dengan banyaknya teknologi yang mudah dan terjangkau sama teman-teman sekarang untuk memulai usaha di bidang di era industrial 4.0 ini tinggal cari mentor yang tepat karena saya selalu berpendapat bahwasannya memulai usaha yang pas itu sebaiknya selalu ada mentor probabilitas untuk gagal pasti jadi lebih rendah dibandingkan tidak memiliki mentor nah oleh karena itu hikmi itu hadir melalui hikmi perguruan tinggi kita siap untuk mentoring teman-teman semua yang akan memulai usaha sehingga mampu minimalisir kegagalan usaha itu tadi terima kasih baik ini saya mau membacakan pertanyaan yang dari chat ya Pak ini ada yang cukup menarik nih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Juli Hidayatur Rohman dari program studi pendidikan matematika izin bertanya untuk menghadapi sebuah pandemi yaitu dengan mengambil sisi positif yaitu dengan memanfaatkan teknologi lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai daerah terpencil yang kurang akan adanya teknologi terima kasih begitu Pak pertanyaannya Mas sorry barusan putus putus koneksi saya bisa diulang saya ulangi ini Pak pertanyaannya yaitu untuk menghadapi sebuah pandemi yaitu dengan mengambil sisi positif yaitu dengan memanfaatkan teknologi lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai daerah terpencil yang kurang akan adanya teknologi seperti itu Pak sisi lain dari teknologi ini adalah membutuhkan infrastruktur infrastruktur apa sih sebenarnya yang dibutuhkan kalau di bidang di internet jelas kita membutuhkan fiber optik dan koneksi yang stabil nah hal ini menjadi suatu kelemahan sebenarnya apabila infrastruktur ini masih belum memadai jadi pertanyaannya ini sebenarnya pas banget dan cukup baik memang saya menjawab bahwasannya apabila infrastruktur tidak memadai otomatis bisnis model 4.0 ini tidak bisa dilaksanakan karena ini adalah cara dasar untuk menjalankan industrial 4.0 infrastruktur teknologi yang memadai nah di negara-negara maju sudah biasa cuman kalau di Indonesia ya mungkin ada beberapa daerah di mungkin daerah timur itu memang infrastrukturnya masih belum bisa memadai sehingga saya pernah kesana misalnya ke daerah-daerah Papua di pegunungan memang tidak bisa dilaksanakan karena bagaimana kita mau lewat jalan darat saja tidak bisa harus lewat pakai helikopter atau maupun pesawat udara untuk menjaga area tertentu jadi industrial 4.0 ini tidak relevan dilaksanakan di area yang belum mempunyai infrastruktur teknologi jadi tidak bisa dilaksanakan itu jawaban saya baik Pak ini memang tergadung dari infrastruktur teknologinya juga ya Pak untuk mendukung industri 4.0 ini untuk adik-adik yang mau bertanya secara langsung saya buka pertanyaan lagi silahkan saya Kak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya izin mau bertanya Kak ini kan perkenalkan diri dulu ya oh iya nama saya Mg Far Mubarak dari Fakultas Teknik dengan Perodi Planologi izin bertanya bagaimanakah dengan tanggapan Bapak tentang Indonesia kan banyak warga Indonesia apa ilmuwan-ilmuwan Indonesia itu yang tidak dihargai di Indonesia sedangkan Indonesia ingin maju namun bagaimana dengan tanggapan Bapak dengan ilmuwan-ilmu Indonesia yang tidak dihargai itu apa penyebabnya Pak terima kasih baik terima kasih bisa dijawab langsung ya Pak sangat semangat sekali ini mas yang bertanya luar biasa ini pertanyaan nasionalis nasionalis sekali oke saya cerita ini pengalaman ya teman-teman saya kebetulan pengusaha di bidang penerbangan yang dimana teknologinya itu teknologi tinggi dan tahun 2015 ini saya sudah keliling sejak 2015 keliling seluruh dunia untuk bertemu dengan engineer-engineer penerbangan yang hebat-hebat di seluruh dunia tujuannya adalah membangun ekosistem penerbangan di Indonesia dan begini masalah dihargai atau tidak dihargai yang pertama adalah ini terkait dengan lingkungan ada teman saya pernah ada cerita ada teman saya ini ahli ahli di bidang metalurgi pesawat misalkan nah karena Indonesia belum common atau belum biasa dan industri pesawat ini kan sebenarnya cuma satu hanya ada di PTDI pabrik pesawat di Indonesia ini cuma ada satu di PTDI nah itu kadang-kadang mengakibatkan bangsa Indonesia ini ekosistemnya belum siap untuk menerima engineer-engineer yang levelnya advance bedanya engineer sama entrepreneur adalah engineer ini biasanya orang yang fokus dan dia hanya memikirkan satu bidang saja bidang teknologi nah sementara entrepreneurs ini adalah menciptakan perusahaan bidangnya banyak kesenjangannya terjadi pada saat orang mempunyai kemampuan yang level sangat tinggi cuman di masyarakat atau di lingkungannya itu masih belum dibutuhkan atau ada atau belum ada perusahaan yang mampu mencapai atau ingin memproduksi di level tersebut nah sehingga kadang-kadang langsung muncul isu bahwa engineer Indonesia tidak dihargai sebenarnya bukan tidak dihargai cuman lebih kepada karena belum ada wadah yang sanggup atau menerima ilmu yang setinggi itu ibaratnya orang kalau udah biasa apa namanya pembalap nih Valentino Rossi biasa ngebut pakai MotoGP tiba-tiba yang hanya ada kendalanya motor bebek biasa pasti kerjanya tidak akan menjadi optimal karena memang kendaraannya memang belum ada oleh karena itu teman-teman saya selalu mengajak kalau pengen teman Indonesia menjadi negara maju harus ada simbiosis mutualisme dari sisi teknokratnya dan dari sisi pengusahanya pengusahanya juga harus mampu menciptakan wadah yang pas para teknokrat teknokratnya juga harus mampu memahami bahwa misalnya Indonesia ini sedang dalam taraf belajar tidak bisa disamakan langsung menjadi negara-negara yang memang sudah mapan dalam hal penyelapan teknologinya dan pengalaman saya terakhir tahun kemarin saya ke Jerman saya bertemu dengan engineer-engineer aeronautik Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar mereka sebenarnya ingin kembali ke Indonesia dan bahkan bersedia untuk dibayar jauh lebih rendah dibandingkan dengan bayaran mereka di sana karena saat mereka sudah sukses di luar negeri yang ingin dilakukan adalah mengabdi untuk negeri tapi bagaimana caranya kontribusi kita pengusaha yang kita harus mampu menciptakan usaha-usaha yang nanti mampu menyerap tenaga kerja tenaga kerja terpelajar nah sekarang ini sebenarnya adalah saatnya teman-teman tentukan di masa depan ingin menjadi pengusaha di bidang apa dan harus variatif harus variable jangan 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 menurut saya jangan kayak jangan kayak kayak bebek sehari ini semua dagang kopi satu kampus semua dagang kopi tapi harus mampu menciptakan apa namanya nilai tambah kalau di dalam suatu produk kopi itu apa sih ada cup-nya ada biji kopinya ada penggilingannya ada apanya nah kolaborasi teman-teman jangan misalkan satu ada yang konsen untuk menciptakan biji kopi yang berkualitas kolaborasi sama teman-teman yang mempunyai penggilingan kopi kolaborasi sama teman-teman yang mempunyai pabrik cup atau gelas kopi sehingga menciptakan sinergi-sinergi bisnis yang sustainable tidak saling bunuh-bunuhan karena kadang-kadang kalau satu jual kopi lain yang jual kopi nanti akan banting-bantingan harga ujung-ujungnya nanti ada yang selesai nggak kuat nggak kuat banting-bantingan harga jadi makanya di kampus ini harus selalu menciptakan sinergi juga selain lain teknologi itu tadi jawaban saya kenapa banyak kok kesannya engineer-engineer Indonesia yang tidak dihargai bukan tidak dihargai wadahnya kadang-kadang belum siap terima kasih baik terima kasih pak ini karena kita masih punya banyak wakti kita masih sesi diskusi lagi adik-adik kalau mau bertanyaan secara langsung silahkan Assalamualaikum pak isin bertanya silahkan perkenalkan diri dulu Pak izin bertanya ya dengan siapa ini mas siapa silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya Pak Risa Bihasan dari Fakultas FKIP di P2SI izin bertanya pak suaranya kedengaran apa terdengar silahkan dilanjutkan pertanyaannya ini kan terkait dengan pengisah nah ini kan banyak kalau di Indonesia itu kalau gak salah cara untuk sukses menjadi pengisah yang cepat itu kalau gak salah melalui metode multi-level marketing nah itu pendapat dapat menurut pendapat babak tentang hal tersebut itu bagaimana sedangkan kalau menurut saya itu NLM itu hanya mengundungkan orang yang di atas dan merugikan orang yang di bawah ya terima kasih pak baik terima kasih begitu pak bisa di jawab oke ini langsung jawab atau gimana mas podorato langsung di jawab saat siapa langsung ya oke ya MLM ya ini menarik juga nih MLM satu skema bisnis tapi sebenarnya kita balik lagi bertanya di dalam bisnis MLM ini ada yang untung gak kalau menurut ada yang untung makanya bisnis ini akan terus hidup nah yang kedua juga harus hati-hati dengan MLM yang kadang-kadang berbalut MLM ya apakah ini benar MLM atau ini adalah skema ponzi skema ponzi ini adalah skema bisnis yang sebenarnya ini sebenarnya tidak ada bisnis kalau di dunia usaha skema ponzi ini lebih kepada penipuan sebenarnya penipuan dalam arti yang lemah bayar kepada yang di atasnya begitu aja terus nanti yang di level atasnya ini akan mendapatkan mendapatkan dana yang paling banyak dan itu skema bisnis ponzi ini menurut saya tidak sustain jadi harus hati-hati juga dengan apabila ada orang menawarkan cara cepat kaya dengan menggunakan MLM selama 13 tahun saya berbisnis saya ingin cerita sama teman-teman tidak ada cara cepat untuk menjadi kaya semuanya membutuhkan proses dan seorang entrepreneur yang baik adalah sebenarnya tujuan utamanya itu adalah dia menciptakan suatu produk yang bermanfaat dan itu apabila itu bermanfaat itu maka akan sustain dari sustainnya itu dia baru menghasilkan suatu keuntungan dan yang keuntungan itu yang membuat dia kaya saya selalu menekankan atau motivasi orang yang menjadi pengusaha macam-macam ada yang ingin jadi kaya atau dan lain sebagainya tapi menurut saya motivasi yang paling pas untuk menjadi pengusaha adalah bisa membantu sesama karena dengan adanya dengan kita punya niat membantu sesama ini justru akan long lasting dan kebetulan Universitas Islam ya di dalam Islam itu kan ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa dari sepuluh pintu rezeki sembilan ini ada di pengusaha di berdagang jadi Nabi pun sudah jelas mengisyaratkan hal tersebut dan sudah menjadi suatu suatu rahasia umum bahwasannya tingkat kemajuan dari suatu negara atau bangsa dipengaruhi dengan banyaknya wira usaha semakin tinggi wira usaha di negara tersebut maka bangsa tersebut pasti akan semakin maju sekarang Indonesia masih di angka 2,7% harapannya di tahun 2030 kita bisa sampai lebih dari kalau hitmin menargetkan adalah sampai 7% di tahun 2030 sehingga itu kita bisa menjadi negara yang maju nah makanya kita banyak mensosialisasi ke kampus-kampus jadilah pengusaha dan bermanfaat karena disitu banyak manfaatnya sekali dan lebih bermanfaat lagi kalau bergabung dengan hitmin karena kebanyakan yang megang negara ini senior-senior hitmin semuanya Pak Jokowi ini dulu adalah senior hitmin dari hitmin solo sekarang tokoh hitmin yang cukup terkenal yang jadi menteri adalah Bang Bahril Hadalia kebetulan saat beliau jadi jadi ketua hitmin di sepusat saya menjabat sebagai ketua bidang internasional dan setelah selesai menjabat langsung dilantik menjadi kepala PKPM atau menteri selain itu ada Bang Erick Thohir juga senior hitmin Bang Sandiaga Uno dan tokoh-tokoh yang lebih senior lagi Pak Yusuf Kala Pak Abu Rizal Bakri dan itu menjadi Pak Ukur bahwa hitmin itu menjadi kawah canda di muka bagi pengusaha-pengusaha Indonesia jadi teman-teman jangan sungkan mari bergabung ke hitmin dan melalui hitmin perguruan tinggi atau maupun ke BPJ-BPC di sekitarnya terima kasih baik terima kasih sangat super sekali jadi memang tidak ada kesuksesan yang instan ya Pak semua itu butuh proses seperti itu ini ada pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan revolusi industri ini Pak dari Karisudin Wahib izin bertanya apa pendapat Bapak tentang bisnis kriptokurensi mata uang digital dan apakah di Indonesia itu sudah di legal kan terima kasih kriptokurensi ini lebih menarik lagi zaman dahulu kala pertukaran uang-uang antarbangsa ini didasarkan atas emas ya cadangan emas dari suatu negara jadi semakin banyak cadangan emas suatu negara negara itu boleh nyetak uang sebanyak cadangan emas tersebut tapi sejak tahun 1970-an atau 1980-an negara yang bernama Amerika itu tidak melakukan lagi hal tersebut ya hanya cetak dolar terus tidak berdasarkan jumlah emas yang memiliki sehingga kadang-kadang bahkan sekarang dolar itu dijadikan cadangan devisa bagi semua kata-kata bagi negara-negara di seluruh dunia bagaimana artinya kalau dolar menjadi sebuah cadangan devisa negara Amerika bisa memproduksi banyak kalau dia memproduksi banyak nilai valuasinya kan bisa turun itu kadang-kadang kan bisa menyebabkan kejolak ekonomi apabila dia mencetak uang dolar terlalu banyak kemudian pada awal tahun 2010-an kalau tidak salah muncul cryptocurrency cryptocurrency yang pertama itu diciptakan oleh seorang anonim ini sebenarnya transaksi cryptocurrency ini sudah mulai digunakan di negara-negara maju dan ini juga sebenarnya peluang bagi Indonesia apabila Indonesia mampu menerapkan cryptocurrency saya sebut sekarang kita sebutnya apa ya i-rupiah apabila kita mampu menciptakan i-rupiah transaksi meraca perdagangan berdasarkan cryptocurrency ini ada potensi kita ya ketergantungan kita akan menjadi akan dolar akan menjadi semakin kurang dan akibatnya apa mata uang i-rupiah atau cryptocurrency rupiah ini bisa meningkat karena apa yang dijadikan jaminan ini adalah resources-resources yang di Indonesia yang sudah pasti tidak dimiliki oleh negara-negara lain jadi sebenarnya apabila cryptocurrency ini aplikasikan di Indonesia berdasarkan resources yang dimiliki bahkan saya bisa bilang mungkin Indonesia bisa jadi apa namanya cryptocurrency-nya rupiah ini bisa dijadikan sebagai cadangan devisa bagi negara-negara lain kumpulan ini memang ada pasti tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karena sudah pasti negara-negara yang sudah sudah mapan sudah enak negara currency-nya digunakan oleh banyak negara tidak mau itu terjadi oleh karena itu kita sebagai bangsa tadi saya sebut kompak kalau misalkan yaudah kita kompak aja semua pedagang di Indonesia menggunakan cryptocurrency otomatis tidak ada yang bisa lawan kalau kita sudah sudah seperti itu artinya kita sebagai bangsa kopak dan langsung pasti akan negara-negara lain mengikuti karena sudah terbukti pada tahun 1950 Indonesia itu inisiator konfensi Asia-Afrika dan itu diikuti oleh banyak negara kenapa tidak kita ulangi sekarang bisa juga cuman memang butuh kekompakan dan keberanian kita sebagai suatu bangsa untuk dimulai dan untuk legalitas yang saat ini saat ini saya perhatikan memang belum ada peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur tentang cryptocurrency dan cryptocurrency belum menjadi alat pembayaran legal di Indonesia tapi saya lihat teman-teman saya yang memang memang aktivis cryptocurrency ini cukup giat dan saya lihat ada kemungkinan di masa depan bisa mungkin sampai jangka waktu 3 3 atau 4 tahun itu bisa terjadi nah jadi disiapkan juga teman-teman resourcesnya untuk mempelajari itu apa apa sih cryptocurrency terima kasih baik terima kasih Pak menarik sekali kita membahas tentang era-era digital ini ya Pak banyak sekali yang berubah di era saat ini baik untuk selanjutnya masih saya buka pertanyaan lagi pertanyaan secara langsung silahkan yang mau bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Winda Stianisi dari Prodi Teknik Informatika Pak saya ingin bertanya awal mulanya Bapak menjadi entrepreneur itu ada nggak sih keraguan dari diri Bapak serta kayak dibilang orang kamu kalah kamu mungkin nggak bisa gini-gini caranya Bapak menyakinkan diri sendiri itu bagaimana Pak menghadapi keraguan dari diri sendiri baik seperti itu ya Pak silahkan dijawab ya Pak terima kasih menghadapi keraguan diri sendiri ya ini kita bisa share screen nggak ya Mas bisa Pak silahkan Pak bisa ya ini kan saya akan setelin company profile perusahaan saya boleh ya boleh Pak silahkan 3 menit baik with all the potential of Indonesia's aviation sector laying ahead the country's infrastructure human resource development add further challenges to keep pace with its booming aviation industry the increase in flights puts pressure on the capacity at airports with first island need to be connected the number of facilities known today is still inadequate therefore asia aero technology arises as a pioneer in the general aviation industry and airport services in Indonesia asia asia aero technology was established in 2007 as aero tax representative and maintenance agent in the south and east asia region over the course of our journey we develop into a company that serves all the needs of the general aviation industry asia aero technology operates a maintenance facility and we will are to private air in support campground jukata as a pioneer general aviation company with highly respected partners allow us to pass on to our customers seamlessly integrated solution based on global service standards as prescribed by the international air transportation association ita we are committed to making you feel hassle-free with our outstanding grant support minimizing operational cost and downtime to your demanding schedule asia aero technology continuously improves upon its level of service quality through the ongoing enhancement of our ground handling services to confidently handle all the needs of our customers our technicians are to provide the highest level of customer satisfaction returning clean aircraft and spare pass sales asia aero technology maintenance centers benefit from our comprehensive facility to provide our customers with an efficient decisive competitive advantage we are always ready and prepared to deliver high quality services to all of our customers general aviation needs safe functional and affordable airport infrastructure for their operations to thrive experienced in 11 years in general aviation business models aero technology develop infrastructure that minimizes turnaround times a short haul these projects can lead to generating new revenue through pay-for-use arrangements you and stakeholders of the right course of action in a wide range of areas including terminal expansion business new runways investment and management demand management strategies in high growth environments investment in new terminal infrastructure or operational trade-off situations we helped the airport identify the optimal set to improve general aviation facilitation and drive increased commercial revenues this this involved a deep financial analysis of aviation business economics and a plan to communicate the proposals to management and stakeholder the airport went on to grow its commercial incomes ahead of airport business growth and deliver significant shareholder value in line with our vision to be a pioneer company that leads the development of general aviation across Indonesia Asia Aerotechnologies tries to be the best general aviation services terima kasih yang sudah dikasih kesempatan itu tadi kalau ditanya tentang usaha saya kebetulan salah satu pengusaha muda yang berkiprah di bidang penerbangan memulai di sektor general aviation general aviation ini adalah salah satu divisi penerbangan yang menghususkan pada pesawat non-airline dan saya fokus di awalnya di fokus adalah di pengembangan bandaranya ini adalah tadi saya tunjukkan adalah salah satu bandara di Cibukur yang saya kembangkan dan sekarang menjadi center helikopter satu Indonesia Nah tadi pertanyaannya kan tantangan ya mungkin kalau di awal saya saat saya memulai usaha mungkin 95% orang ini nggak percaya saya bisa memulai usaha karena saya memulai di bidang yang di Indonesia belum ada role modelnya belum ada yang mulai tapi karena saya saya cinta banget ramah dunia penerbangan saya mempelajari melalui internet saya mempelajari melalui situasi real di Indonesia bagaimana dan kebetulan waktu itu saya juga sedang sekolah S2 mengenai bisnis nah disitu saya mulai belajar untuk membuat bisnis plan yang benar bagaimana dan dari awalnya awalnya iseng-iseng karena tadinya saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan penerbangan IT kemudian danting setir menjadi pengusaha dan setelah 13 tahun Alhamdulillah kita menjadi salah satu pemimpin di sektor usaha general aviation pantangannya itu banyak sekali teman-teman mungkin sampai hari ini saya boleh dikatakan saya masih mengalami banyak tartangan tersebut karena menjadi seorang usaha itu harus bermental baja karena untuk pada saat awal usaha dia harus mampu semuanya karena kita masih belum bisa gaji karyawan pada saat mulai usaha jadi kita harus melakukan semuanya sendiri harus bisa menjadi accounting bisa jadi marketing kadang-kadang bisa menjadi direktur utama kadang-kadang bisa menjadi bisa menjadi administrator tantangannya cukup banyak yang membuat sampai bisa berjalan sampai hari ini adalah fokus dan konsisten kalau ditanya saya sering ditanya sama teman-teman saya guys sekarang bisnis apa saya selalu jawab gini dari dulu sampai sekarang dari sejak 13 tahun lalu sampai sekarang saya sebenarnya bisnisnya tidak pernah berubah-berubah skornya tetap di dunia penerbangan artinya apa saya tetap setia untuk menjalankan bisnis penerbangan sejak saya menjadi awal pengusaha dan kunci untuk menjadi pengusaha sukses itu satu ini perlu dicatat ini teman-teman pertama satu aja sebenarnya namanya adalah komitmen apabila kita berucap atau berjanji ya itu harus dilepatin karena itu akan menimbulkan kepercayaan dari orang-orang yang ingin bekerja sama-sama kita modal utama pengusaha itu saya kasih tahu teman-teman rahasianya adalah kepercayaan kalau kita tidak punya kepercayaan sebagai seorang pengusaha itu sudah selesai kita jadi mulai usaha itu harus diasarkan atas dasar pasti kesukaannya yang kedua fokus dan konsisten sehingga menghasilkan itu nanti output yang baik yang ketiga komitmen komitmen itu nanti akan menghasilkan kepercayaan nah definisi sukses menurut saya adalah pengusaha yang sukses itu adalah pengusaha yang dapat dipercaya dipercaya sama bank dipercaya sama customer dipercaya sama partner definisi sukses menurut saya adalah pengusaha yang dapat dipercaya itu tadi jawaban saya terima kasih baik terima kasih terima kasih Pak terima kasih semangat menghadapi pandemi jaga jarak dan jaga protokol kesehatan baik terima kasih Bapak terima kasih terima kasih materi materi mengenai wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Mas PriGS untuk materi kali ini akan dimodelatory oleh Saudara VAIS kepada Saudara VAIS waktu dan tempat kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'usubillahi min syururi ampusina wa min syayi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudlillah wa mayyadililhu falahatiyalah asyadu an la ilaha ilah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sali wa salim wabarak ala habib wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa la kulih manitta bahuda amma batu teman-teman peserta Pekta 2020 insyaallah dalam keadaan sehat semua ya Bismillah baik pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki materi wawasan kebangsaan yang mana sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya VAIS Nindika Pratama bisa dipanggil VAIS merupakan narasumber pada kesempatan pagi hari ini baiklah pada pagi hari ini telah datang bersama kita atau hadir bersama kita masuk PriantoGS atau biasa dipanggil PriGS selamat pagi Pak selamat pagi VAIS Alhamdulillah gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat? uh masih tetap ganteng Amin Bismillahirrahmanirrahim untuk lebih mengenal dekat nih narasumber kita pada pagi hari ini izinkan saya untuk sedikit menginformasikan mengenai biografi beliau nama lengkap beliau itu SupriantoGS yang lebih akrab dipanggil dengan PriGS lahir di Kaliwungu tepatnya di kota Kendal yaitu pada 3 Februari 1964 beliau sendiri merupakan alumnus dari jurusan seni musik fakultas pendidikan bahasa dan seni Universitas Islam Sultan Agung Semarang beliau awal-mula mengawali karirnya sebagai wartawan di harian umum Suara Merdeka Semarang lalu belakangan ini beliau lebih dikenal sebagai seorang budayawan yang merupakan seorang kartunis penulis host radio TV serta public speaker kemampuan beliau dalam mengolah rasa yang merupakan menjadikan daya tarik terhadap instansi-instansi dalam memberikan motivasi semangat dan kesadaran meraih kesuksesan seperti halnya beliau pernah dipanggil dalam kegiatan di markas besar TNI Angkatan Laut Celangkap terus juga ada perusahaan-perusahaan besar juga seperti PT Telkom Coca-Cola Bank Indonesia PT PLN dan lain sebagainya baiklah untuk mempersingkat waktu kepada Mas Fri kami persilakan untuk memberikan sambutannya kepada Mas Fri kami persilakan baik terima kasih Ais adik-adikku seluruh majelis keluarga perusahaan-perusahaan yang saya muliarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabillalamin wabinastainu Allah umurid dunia wabinu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin menyemangati adik-adikku ini ya Ais di dalam konteks yang kemudian saya merasakan di hari ini ketika konteks itu saya jalan sebuah konteks yang sangat saya masuk di secara terlambat tetapi keterlambatan pun itu kalau kita bergegas menujunya tidak ada yang salah dari keterlambatan itu dalam pengertian karena setiap pribadi ini memiliki garis tak yang berbeda-beda jadi adik-adikku tidak perlu risau kepada garis tak itu karena konstruksi sosial yang membentuk kita ini berbeda-beda dan garis tak itu bermacam-macam di setiap etapa kita memiliki garis start kontekstualnya sendiri-sendiri misalnya saya menjadi kartunis menjadi musisi menjadi penulis itu memiliki garis start yang berbeda-beda tidak serta-merta membangun orientasi itu mudah dan bersegera saya baru ngerti kalau saya tidak sangat berpakat sebagai karikat tulis dan kartunis itu setelah hampir 20 tahun menjadi kartunis saya baru menyadari bahwa saya memiliki pakat kepenulisan itu setelah 20 tahun mengartun dan kartun saya tidak menjangkau sebuah level yang bahkan saya sendiri menginginkannya jadi ada sebuah tahapan-tahapan yang saya merasa kesulitan untuk mencapai artistik itu sehingga saya membangun orientasi-orientasi baru tidak serta-merta dengan sadar dan by design jadi Anda juga tidak serta-merta bercita-cita ini dan itu itu selalu by design tetapi kalau Anda orang baik Anda menepati hukum-hukum taat asas alam akan menjuruskan Anda ke tempat-tempat yang tidak terduga jadi alam ini menunjukkan saya punya kemampuan menulis justru dengan cara alam pula yang menarik saya dari profesi karikat tulis itu dalam bentuk yang kadang-kadang menyakitkan saya walaupun pernah menang lomba baik nasional maupun internasional tidak pernah menang di nomor pertama itu di dalam dunia kartun saya pameran-pameran di luar negeri walaupun sudah pameran ke luar negeri tetapi yang dipuji di pameran itu bukan saya pada awalnya marah sekali melihat kenyataan tetapi itu ternyata cara alam cara alam untuk menunjukkan Bapak inilah saatnya kamu berbel arah menuju ke jurusan itu jurusan yang bahkan saya sendiri tidak menyangkan itulah kenapa Allah itu sering membahasakan rezeki terbaik adalah rezeki yang arahnya datang dari yang tidak kita sangka-sangka waspadai benar arah rezeki yang datang dari jurusan misterius itu Pai saya akan tunduk kepada tema wawasan kebangsaan ini saya akan kaitkan ke sana nanti ada diskusi nggak walaupun satu dua pertanyaan Insya Allah nanti misalkan ada waktunya kita persilahkan sampai jam berapa maghrib kita nanti sampai jam sepuluh oke tolong saya diingatkan ya kalau saya terlalu asik di interrupt saja jadi adik-adikku ini saya semangati sekarang ini untuk melihat bangsa ini dari banyak aspek salah satu aspek yang sangat fundamental adalah aspek sejarah saya tidak terlambat mengapresiasi karena guru-guru di sekolah itu menurut saya tidak menarik karena mengadarkan sejarah saya mengerti rumusan bahkan rumusan-rumusan eksak seperti larutan kimia itu setelah istri saya bikin roti jadi ada keterlibatan langsung dengan itu saya mengerti sinus-cosinus tangan itu walaupun saya sudah dapatkan ini di SMP suara terminologi baru ngerti umur 40 tahun ketika saya membangun rumah saya yang baru bahwa kemiringan tanah itu bisa memanfaatkan hitung-hitungan itu dengan cara memanfaatkan metodologi yang bernama sinus-cosinus tangan itu jadi ada banyak pedagogi yang dulu tidak memukau saya padahal itu demikian prinsip peran-peran keilmuan yang ada di balik matematika matematika itu di tangan guru saya yang lain itu seperti menjadi narasi menjadi puisi nah demikian juga sejarah saya ini nguprak sejarah baru di setelah rambut berubah ini dan saya merasa telat berlep-lep itu karena apa kegagalan saya membaca sejarah itu setara dengan kegagalan melihat bangsa saya sendiri genetik seperti apa yang jadi milik bangsa kita lalu watak-watak seperti apa karakteristasi seperti apa yang harus saya mainkan karena menjadi orang Indonesia itu tidak lebih istimewa dari bangsa-bangsa lain tapi juga tidak lebih rendah dari bangsa-bangsa lain tetapi kesadaran kita kadang-kadang atau kebawah sadaran kita menempatkan kita sebagai lebih rendah dari bangsa-bangsa lain itu terjadi sampai hari ini saya semalam saya punya channel namanya Spoklat TV namanya Humor Sufi teman-teman bisa di-check disitu itu semua tokoh saya waman cara itu saya tandem dengan seorang sufi muda namanya Chandra Malik semalam saya memudang tamu itu adalah penari latar dan penari beberapa bagian penari solo di konsernya Madona ada 200 sekian kali konser menemani Madona di World Tour Madona saya ada kemarahan-kemarahan artistik setiap namanya Eko Suprianto sebutannya Eko PC PC ini sendiri pada awalnya adalah sebuah vandalisme kata karena itu benar-benar untuk meledek mata Mas Eko yang minus 4 jadi kacamatanya tebal sekali sehingga kalau dia menari itu pada saat dia masih remaja di Solo itu dia bisa nabrak ke sana kemari karena harus melepas kacamatanya itu dan itu oleh koreografernya seorang nama besar di Indonesia ini dalam dunia tari ini menimbulkan antara kejengkelan kemarahan dan ledekan sehingga menyebut Mas Eko itu sebagai PC sebagai buta ini buta saja itu sudah tidak elok untuk disematkan kepada seseorang yang memiliki keterbatasan pandangan apalagi mendowngrade kata-kata itu menjadi lebih kasar lagi saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Eko Suprianto itu harus menelan vandalisme bahasa itu pada usia-usia yang masih sangat sangat sensitif tetapi itu bisa diceritakan di dalam konteks yang lain nah Eko ini menjadi besar sekarang ini sebagai koreografer dan penari tetapi kemarahan artistik saya setiap kali Mas Eko itu diundang televisi diundang toksu itu selalu dikait-kaitkan dengan ini penari latarnya Maduna ini orang yang beruntung dekat dengan Maduna itu bisa membuat saya marah secara ideologi kebangsaan karena apa kita tidak bisa mendastifikasi siapa yang lebih besar antara Maduna dan Eko Suprianto tapi di mata pandangan sebuah bangsa yang inferior seolah-olah baru menjadi penari latarnya saja sudah demikian mengguncang sudut pandang kita saya agak merevisi sudut pandang itu di dalam diri saya sendiri karena untuk mengkampanyekan di tingkat bangsa itu butuh effort bersama-sama jadi kesalahpahaman memandang diri sendiri itu adalah sebuah modal-modal kebangsaan yang menurut saya celaka kesalahan melihat posisiening diri sendiri Maduna itu terpukau kepada Gaya Eko Suprianto yang mengeksplor sikap-sikap tradisi di dalam tarian gerakan-gerakan tubuhnya itu dan Eko itu diaudisi sekitar 6 ribu 6 ribu peserta audisi di New York dan ia lolos dengan hanya berteman kalau tidak salah 4 peserta yang lolos saja itu bukan keberuntungan menurut saya itu karena Eko sanggup mengindonesiakan watak itu di dalam pola geraknya karena ia pecinta seluruh gerakan-gerakan tari-tari tradisi hampir across RK Pelogo di Indonesia jadi siapa yang lebih besar sebetulnya dalam pandangan masyarakat yang ikaleter itu bahwa Maduna penyanyi besar tapi bahwa Eko adalah koreografer besar itu sangat nah bagaimana kita tidak terjebak kepada pandangan-pandangan yang seolah-olah kita ini begitu beruntungnya karena menjadi bagian Sio Maduna itu kok masih ada warna-warna bawah sadar kita kenapa kita tidak memandang dengan pola-pola yang betapa beruntung keduanya untuk saling bisa bersinergi betapa beruntung Maduna itu ketemu Eko PC itu soal-soal yang agak mengganggu saya mungkin karena pendekatan kita kepada sejarah itu tidak cukup entertaining gitu ya nah saya akan menyebut periode-periode sejarah yang menurut saya penting kita mulai dari VOC masuk tahun abad kelam 16 ya 1602 VOC itu hanya serikat dagang serikat dagang dari lada dari rempah-rempah tetapi bisa katakanlah menginfiltrasi mungkin malah menginvasi di dalam bahasa bahasa boleh ini disebut metafora tapi juga boleh ini memiliki makna yang sesungguhnya boleh men-take over kedaulatan Nusantara waktu itu jadi pedagang saja itu kalau memiliki kecerdasan keterdasan tertentu yang nanti akan saya sebut dengan istilah saya sendiri itu bisa men-take over sebuah buang yang luasnya begini padahal negeri Belanda itu pemilik VOC ini sebuah ceruk kecil saja yang negerinya juga di bawah laut jadi apa modal itu modal pengetahuan apa bangsa-bangsa yang berpengetahuan itu tipikal dan output tiba-tiba organisasinya rapi tiba-tiba manajemen itu efektif tiba-tiba manusia bukan jumlah manusia itu pikirannya jadi masyarakat berpengetahuan itu yang kecil saja itu bisa men-take over jumlah yang besar itu mengejutkan kedatangan VOC lepas dari kontroversi moral dan politiknya tapi bahwa saya terkejut Sultan ini Sultan itu bupati ini bupati itu bisa bisa menyambut mereka dengan diplomasi dagang mereka tetapi apa yang kemudian luput kita pikirkan secara visioner mereka boleh membangun benteng dan dermaga-dermaga kita tidak pernah menyadari bahwa mereka punya visi yang lebih panjang dari visi kita kita hanya membayangkan itu adalah sebuah konsesi kepada dunia perdagangan interpenasif sementara VOC itu pasti membayangkan lebih dari itu karena VOC itu sering juga disebut double nation bagi negaranya karena VOC itu memiliki kedaulatan untuk menyatakan perang memiliki divisi militernya sendiri jadi itu sekuat negara dan diperbolehkan membangun benteng dan dermaga jadi mereka membangun pos militer sebetulnya itu yang wah itu langsung dari Aceh kemudian sampai ke Maluku ini pelajaran organisasi pertama itu sebetulnya sudah disindirkan dari VOC nah kegagalan berorganisasi itu dalam beberapa saya rasakan sampai hari ini ya sepak bola itu persoalan organisasi sehingga menang dan kalahnya sepak bola itu selain faktor-faktor teknis yang lain adalah faktor seni organisasi bangsa-bangsa yang maju itu selalu bangsa yang memiliki seni organisasi ekselen lalu dua abad kemudian Daindeles masuk kalau kita menyebut Daindeles itu pasti membayangkan jalan yang sangat terkenal itu dari Anyer sampai penarukan walaupun secara kemudian memverifikasi bahwa Anyer sampai Batavia itu sudah ada jalan itu terus Surabaya sampai Gresik kalau tidak salah itu sudah ada jadi Daindeles ini tugasnya menyambung dan melebarkan tapi itu sebuah kerja besar lepas dari perdebatan moralnya dan perdebatan politiknya ini mudah seni organisasi terus jalan ini yang sekarang dikenal jalan Pantura itu mengubah wajah kebudayaan Jawa langsung berubah kebudayaan daerah antara Surabaya dan Jakarta yang biasanya 40 hari diringkas menjadi 7 hari waktu itu pencapaian yang revolusioner kemudian Daindeles membangun port membangun markas militer membangun ini membangun itu itu dari pertimbangan politik saya mungkin bisa tidak setuju dan itu adalah bentuk kesemenang-menangan tapi dalam aspek logistik pertahanan karena Daindeles waktu itu masih melayani Napoleon Bonaparte sebagai otoritas tertinggi Eropa itu diminta mengamankan Jawa yang merupakan pulau yang menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia nah strategi Daindeles itu dalam beberapa artefak-artefaknya masih bisa kita lihat apa yang bisa kita pelajari darinya silahkan adik-adik ini menemukan visi-visi di dalamnya baik secara arsitektur maupun secara strategi politik karena secara arsitektur itu kita memang sering terpukau juga kepada peninggalan-peninggalan Belanda itu di Semarang itu saya penggemar arsitek-arsitek karya engineer Belanda namanya Thomas Carsten itu yang kalau adik-adik melihat lawang sewu itu Carsten begitu itu keluhuran arsitektural zaman-zaman itu yang ini menimbulkan kontroversi tetapi jejak-jejaknya bisa kita pelajari untuk bermacam-macam kebutuhan pembelajaran rafles masuk rafles itu yang paling spektakuler adalah penaklukannya kepada Yogyakarta tahun delapan belas sebelas kira-kira tahun itu dan mengakhiri hegemoni keratan Yogyakarta yang itu kita kita rasakan dengan pilu di hari-hari di era Sultan Hamengkubu yang kedua atau Sultan Sepuh menurut saya dari sisi politik itu bagaimana kekuatan teknologi itu menjadi sangat superior kepada kekuatan-kekuatan lokal yang ada gap yang relatif jauh karena rafles itu begitu mengepung Jogja itu sudah dengan skema yang kalau di hari-hari ini itu mungkin GPS itu ya jadi global positioning sistem itu ala rafles waktu itu dengan kecerdasan-kecerdasan koordinatnya kepung dari sini kepung dari sini kepung dari sini petanya dibaca selesai cara politik Jogja dikuasai tetapi secara kebudayaan ini yang yang menurut saya lebih memilukan harta karun di kasultanan itu ya lengkap dengan dokumen-dokumen kitab-kitab barang-barang berharga itu diangkut berkereta-kereta selain dibagi kepada legion para legion legion yang karena waktu itu Inggris juga dibantu oleh pasukan pasukan ya pasukan payaran itu kalau ditakar dengan konversi uang kita sekarang kira-kira kalau belum berubah terlalu jauh angkanya itu setara dengan 120 juta USD 120 juta USD ya ya Vais Anda masih bisa mendengar suara saya masih bisa Pak oke itu sedikit lagi ya kalau menjangkau 137 juta USD itu setara dengan devisa kita di hari ini devisa kita di hari ini 137 juta sementara Rafles ditaksir mengangkut harta karun harta karun itu lengkap dengan seluruh apa ya barang-barang kultural kitab-kitab yang yang saya kira ini harus menjadi perjuangan bangsa untuk bagaimana berdiplomasi agar barang-barang itu bisa kembali saya tidak tahu data terakhir seperti apa ketika Raja Belanda kemari sekian tahun yang lalu itu kan membawa memulangkan keris panggiran diponogoro nah Sultan Hamenggu Buwona kedua ini adalah buyut panggiran diponogoro jadi kita sampai hari ini mengurus harta karun kita yang ada di luaran saja masih butuh diplomasi politik tingkat tinggi nah jadi secara politik kita harus belajar jadi bagaimana GPS ala Raffles itu bisa mengkooptasi sebuah wilayah yang yang sudah berkedaulatan sudah setara dengan negara itu dengan sangat cepat terus Raffles antara menjarah dan memiliki atau malah mengumpulkan memusiumkan karena Raffles itu seorang pencinta seni dan seorang yang sangat schooling dia lah penulis buku history of Jawa selain pejabat militer ternyata Raffles ini seorang pedagog seorang researcher seorang writer dan seorang budayawan di dalam konteks jadi Jawa itu sangat memukum dia menemukan Raffles Arnoldi buah padma terbesar di dunia itu dia juga menggalkan jejak-jejak birokrasi yang anda adik-adik pasti mengenal kata karisidenan jadi kalau mobil-mobil yang berplat H Semarang B Jakarta AA Kedu kemudian AD Solo itu saya kira masih ada pengaruh Raffles karena itu berbasis karisidenan mobil-mobil sekarang tentu sudah tidak ada lagi karisidenan terus Pak Is sudah berapa menit saya bisa masih ada 45 menit lagi maaf 35 menit lagi masih bisa untuk teriak merdeka berkali-kali ya jadi aman oke terus jadi waktu itu satu Yogyakarta saja itu punya kekayaan yang hampir setara dengan debisa kita di hari ini jadi fakta yang bagi saya menakjubkan dan harus dikonstruk bagaimana sebenarnya kita menemukan jati diri bangsa yang sempat kemilau di era ini terus saya akan menginjak tahun-tahun mulai kebangkitan nasional itu ya kenapa ada kesadaran nasional ini menarik ya kesadaran nasional itu embryo dari kesadaran bertangsa dari tumpah darah dari laku indonesia dari rasa memiliki kita sebagai sesama warga tangsa saya terpukuh kebanyak tokoh-tokoh di era-era ini ya ada banyak tokoh yang memukuh tentu kesadaran nasional itu mulai dari Budi Utomo ada dokter Wahidin Sudirousoto dengan kumbesnya yang khas itu dan saya mengenal cucu beliau itu namanya Setiawan Jodi itu cucu Wahidin Sudirousoto saya pernah tulang ke rumahnya Mas Setiawan Jodi wah ya masih khas seorang cucu pahlawan nasional ya ide-idenya besar-besar tentang nation ini tentang visi-visi ekonomi visi-visi welfare state terus kita doakan beliau sehat karena beliau ini ketika masih aktif sebagai entrepreneur dan seniman serta budayawan itu melahirkan sebuah ikon gerakan musik yang tidak sederhana yang bernama suami dan kantata setakwa itu Iwan Fales itu menurut saya menjadi benar-benar besar ketika sudah ketemu Mas Setiawan Jodi karena dipanggungkan dengan sangat megah Iwan Fales sendiri lepas dari bakatnya yang sangat besar itu adalah pribadi yang sederhana ya karena basic beliau itu di jalanan mengamen dengan asik begitu pinta sederhana pun Iwan ini sudah bahagia ketemu Setiawan Jodi itu penganggungnya penuh dengan teknologi laser lalu dibuatkan oleh Mas Jodi itu ketemu dengan Yogi ketemu dengan Sawung Jabu lalu lahir suami suami ini suami ini benar-benar sebuah prototipe musisi yang guyon suami itu nama diambil dari kedudukan mereka yang ternyata hanya karena para suami-suami itu berkumpul kira-kira gitu jadi tidak ada soal-soal yang dramatik atau ideologis tapi karena mereka orang-orang dengan jam terbang yang sangat musikal itu musik-musik suami ini sangat revolusioner dan itu itu adalah menjadi bagian dari musik pop yang relatif Indonesia lalu kantata takwa sebutan kantata takwa kantata barok kantata revolvere yang saya mengikuti secara umum budi utomo itu bisa menyambung genetiknya menjadi sosok setiawan jodi yang kalau dia bergerak di dunia musik itu menjadi amplifikator besar terus 20 tahun kemudian anak-anak muda ini itu melahirkan apa yang disebut magnum opus bangsa ini sumpah pemuda itu puisi yang menurut saya saya ini sastrawan ya sastrawan versi koran lah tidak hebat-hebat amat tetapi boleh menyebut diri sebagai sastrawan karena saya bisa nulis puisi bisa nulis novel itu tidak habis pikir saya saat itu bisa merumuskan bahasa Indonesia yang sudah serapi ini seplastis ini seterdas ini semenarik ini dan seideologis ini sumpah muda itu bagi saya puisi yang belum gugur di hari-hari saya bisa salah dan bisa agak sentimental kepada ini mungkin generasi sekarang berbeda lagi telah dengan sudut pandang ini tetapi saya belum berniat menggurkan itu sebagai sebuah masterpiece artist nah di periode ini muncul seorang tokoh yang menurut saya menurut saya itu kalau orang-orang Indonesia itu mutu minimalnya serupa ini saya tidak perlu khawatir kepada bangsa ini kita ini barusan timu undang-undang cipta kerja itu kita merumuskan undang-undang saja di hari-hari ini masih penuh kontroversi itu karena apa karena apa karena apa ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum saya hentikan apakah ada jenis kemerosotan-kemerosotan tertentu dari kita ini kalau mengingat di masa itu saja ada anak-anak muda yang kualitasnya seperti Sosro Kartono ini motor gerakan beliau ini adalah kakak Raden Ajeng Kartini Raden Mas Panji Sosro Kartono beliau adalah generasi pertama orang Indonesia yang sanggup menjebel sekolah di Eropa menguasai sekitar 24-26 bahasa asing dengan 10 bahasa peribumi seorang poliglot ini adalah wartawan dari Jepara asalnya dari Jepara yang lolos verifikasi dari The New York Herald Tribune untuk menjadi wartawan perang dunia pertama dengan gaji yang ampun-ampun gaji itu sekarang pun masih sangat besar yakni 125 ribu dolar ini sudah jutaan di Eropa saat itu sudah jutaan testingnya testing untuk menjadi wartawan dia mengalahkan seluruh wartawan-wartawan asing yang dites oleh New York Herald Tribune itu membuat berita perang harus mengkompres dalam 30 kata saja ya dalam 4 bahasa pemenangnya dibanding orang-orang asing pemilik bahasa itu sendiri adalah Raden Mas Panji Sosoro Karton 30 kata saja Twitter belum lahir pelajaran efektif writing yang sekarang ini kita sangat terbatas karena saya penulis saya mengajar kepenulisan saya mengerti beratnya hari-hari ini orang menulis secara efektif tapi saat itu Sosoro Kartono sudah menjadi peloper apa yang disebut the art of effective writing dibayar mahal seorang intelektual besar ya tapi karena beliau ini mungkin adalah putra bangsa yang harus menjadi suluh bagi bangsanya yang bangsanya itu sangat dari seorang intelektual beliau itu kemudian menjadi seorang spiritual spiritualitas itulah kekayaan bangsa dan beliau di akhir masa sepuhnya tinggal di Bandung menjadi terapis hanya dengan air putih yang itu dokter-dokter di Eropa pun kebingungan menafsirkan apa yang terjadi dengan orang ini sehingga ketika seorang dokter di Perancis itu putranya itu panas tidak turun-turun terpaksa harus memanggil beliau dan selesai hanya dengan air putih jadi lompatan dari intelektual yang sudah kafah lalu menjadi spiritual ya itu sangat Indonesia lalu sampai di hari ini kita lalu menjadi bangsa semacam ini ada pekerjaan rumah besar apa yang harus kita pertanyaan itu pengantar saya wabillahi topik wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baiklah kita masih punya sesi beberapa waktu lagi mungkin dari teman-teman Pekta atau peserta Pekta 2020 ingin memberikan pertanyaan kami persilakan boleh untuk unmute audionya terlebih dahulu halo assalamualaikum pak walaikumsalam silakan boleh perkenalan dulu dari nama dan dari fakultas di bawah dari produk ekonomi jadi saya ingin bertanya tadi yang disebutkan seni organisasi yang excellent itu yang seperti apa dan saya juga ingin bertanya saya kan udah berulang kali ikut lomba suatu lomba dan itu sudah hampir bertaraf nasional tapi juga hanya juara dua lah itu apakah saya harus beralih ke bidang lain atau bagaimana terima kasih ya moderator bisa meng close up adikku ini agar saya bisa melihat wajahnya dengan lebih akut oke sudah mungkin bisa dijawab terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama silakan pak seni organisasi ya seni organisasi itu rumusannya ya namamu siapa nak bentar kamu unmute suara audionya di unmute dulu mbak algiumu masih ke mute kamu tekan dulu itu tombol oke namamu siapa ana pak ana ana tinggal dimana ana tinggal dimana di pekan baru oh di pekan baru agak kulak familiar dengan bahasa jawa ya oke kalau begitu saya akan pakai bahasa jawa agar kamu bingung begini ana seni organisasi itu ya akan muncul dan kamu rasakan soal definisinya terserah ana ya tapi bisa kamu rasakan ketika kamu ikut lomba misalnya ya apakah dari persiapan sampai keberlangsungan acara itu sampai penutupan itu rapi kamu bisa merasakan itu ya kalau kamu melihat lalu membandingkan dengan yang lain kamu merasakan bedanya lalu siapa yang lebih tinggi seni organisasinya dan siapa yang tidak itu terasa ya misalnya ngatur suara mikrofon saja itu tidak bersegera dan baru diatur ketika acara sudah dimulai itu bisa membuat saya marah karena itu menyangkut seni organisasi itu manajemen yang tidak berjalan ya dan itu tidak ditemui di konser-konser bahkan konser-konser yang penyanyi mungkin kamu tidak menyukainya mungkin kamu tidak menyukai madona mungkin kamu tidak menyukai belkom tapi kalau kamu melihat persiapan mereka menetap panggungnya dasar itu ya itu seni organisasi tidak ada tata lampu yang salah tidak ada lampu yang dinyalakan salah timing tidak ada karena semuanya didekati dengan disiplin saja itu manual book lighting pintas-pintas internasional itu anak itu tebalnya itu setara dengan kitab-kitab babon itu hanya hanya untuk mendirect ketepatan lightingnya itu jadi itulah seni organisasi kamu pernah mendatangi suatu acara yang menjengkelkan anak sebut pernah ya nah itulah kegagalan seni organisasi ya pertanyaan kedua pertanyaan kedua apa Fais? Fais? boleh Mbak Anan pertanyaan yang selanjutnya tadi diulangi kembali untuk yang kedua jadi pertanyaan kedua kan saya sudah berulang kali mengikuti suatu lomba dan emang dari SMP dahulu dan itu tuh sudah berusaha dengan maksimal mungkin tapi hanya selalu mendapat juara dua dan apakah itu alam memberitahu saya untuk saya berganti alih atau bagaimana Pak? bisa jadi lomba apa? nah kamu ikut lomba bidato ya dimana kelemahanmu dalam bidato? menurutmu kenapa kamu sampai ada di posisi kedua? enggak tahu ya jadi ketika kamu belum tahu bahkan kelemahanmu dan kelebihanmu sebetulnya cita-citamu belum di situ ya saya ini pelan-pelan semakin bertambah umur begini ini makin tahu apa kepantasanku dan dimana sebaiknya aku ini aku tidak mungkin jadi pemain sinetron itu jelas maka aku tidak perlu jadi pemain sinetron tampangku menggaguh rating pasti ya dulu mendertita aku tidak bisa main film tidak bisa jadi artis menderita sekarang aku dilamar jadi pemain sinetron pasti akan aku timbang ulang ya karena kesadaran melihat diri kita sendiri sudah dengan bacaan-bacaan yang lebih lengkap mau aku sarankan agar pembacaanmu lebih lengkap ya agar nanti kamu ngerti dimana posisi terbaikmu nanti sekarang usia berapa anak umur 20-21 aku harap persoalan ini sudah mulai dirampungkan ya pembacaan kepada diri sendiri pemercepatnya siapa punyailah sekarang ini minat membaca lintas disiplin namanya ya apapun jurusanmu saya tidak terlalu mempersoalkan itu sebagai sebuah korpilihan tetapi orang-orang besar itu selalu memiliki cabang ilmu yang mengalami transdisiplin ya transdisiplin itu dia membaca politik membaca ekonomi membaca sastra dan membaca soal-soal yang bahkan kamu tidak senang jadi kalau kamu melihat pidato-pidato yang indah itu misalnya ya kita sebut saja pidato di Oscar Grammy Award atau kita melihat Ustadz Abdul Somad sedang bertausia itu ada ratusan sampai ribuan buku beliau baca ya itu mana ya jawabanku itu jawaban kamu harus menempuh tirakat setidaknya sampai umur 2021 keragaman bacaanmu kamu mix ya begitu terima kasih anak semoga bermanfaat oke terima kasih untuk Mbak Ana atas pertanyaannya semoga nanti semoga tadi apa yang disampaikan dari Mas Fri bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan mungkin untuk yang selanjutnya teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan saya kak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya dari Fakultas Planologi kelompok 60 Ibn Usina saya interak yang bertanya diunggah videonya di spot untuk tim DSI mungkin bisa tolong dibantu agar saya bisa lebih dekat berhadapan dengan Anda gimana Mas apa sudah sudah dilihat Mas Fri ya sudah Pak aku oke langsung saja lama siapa Nama saya M.G. Farmo Barok dari Nusa Tenggara Barat Urusan Teknik Ya saya mau bertanya bagaimana tanggapan Bapak dengan permasalahan sekarang ini bahwa pemerintah saat ini atau sebut saja DPR saat ini yang sudah merancang dan mengesahkan Om Nilo tentang kerja sekarang menjadi undang-undang dan kan apabila pemerintah sudah mengetahui rakyatnya berarti sudah memberikan yang terbaik namun sekarang ini apakah Om Nilo dapat memajukan perekonomian masyarakat ataukah hanya masyarakat saja yang berpandangan lebih jelek kepada kepada pemerintah bagaimana tanggapan Bapak saat ini terima kasih Mubarok terima kasih Fais langsung aku jawab ya monggo begini kita tidak bisa mengekstrak persoalan yang kompleks itu di dalam sebuah kesederhanaan jawaban saya menghancurkan untukmu begini Mubarok pertanyaan ini butuh kamu jawab pertama dengan memahami latar belakang politik siapa yang setuju siapa yang tidak setuju itu harus dibaca tidak hanya kontroversinya tapi juga konstelasi politik mereka buruh itu sedang ada dalam situasi apa DPR sedang ada dalam situasi apa eksekutif presiden dan menteri-menteri ada dalam situasi apa mahasiswa harus memahami itu agar tidak mudah terjebak kepada a priori dan kesimpulan cepat yang kemudian di dalam teori komunikasi itu sering menghasilkan apa yang yang disebut jump into conclusion jadi sebuah kesimpulan yang melompat gitu ya silahkan ini tugasmu Mubarok karena kamu menjadi mahasiswa Uni Sula ini negara sangat mengharapkan kecerdasanmu dalam soal ini jangan abai kepada politik saya tentu memiliki pandangan-pandangan pribadi tapi saya tidak terkamertam bisa sharing secara spesifik di ruangan ini ya saya memberi normanya kepada kamu saja terus yang kedua kembangkan budaya verifikasi saya tanya beberapa pihak-pihak tertentu di sekitar saya yang mereka mendukung omnibus law ini dan yang menolak saya iseng-iseng bertanya apakah Anda sudah membaca draftnya dan keduanya menjawab belum bagi saya ini kegagalan verifikasi dunia sains jadi sebelum suka tidak suka pro dan kontra kita harus mengerti secara indrawi apa yang sedang kita dukung sedang kita tidak dukung apa yang kita setujui dan apa yang tidak kita setujui itu kedua ketiga tentu di hari-hari ini saya juga melihat ada persoalan-persoalan yang sangat membutuhkan sebuah kepaduan visi bersama baik DPR pemerintah maupun publik di hari-hari ini itu soal yang masih saya lihat berat sekali untuk kita wujudkan tapi jangan kecil hati itu tugas kita bersama karena bangsa ini memang harus diurus bersama jawabanku agak normatif ya mubarak tapi kalau kamu datang ke rumahku aku bisa menjawab ini dua jam sendiri ya tidak Allah kamu diberi kesempatan main ke rumahku ya kalau pandemi ini rampung nanti aku puaskan disitu kau ya terima kasih terima kasih untuk masnya tadi barusan untuk pertanyaannya dan sebabnya tadi apa yang disampaikan dari mas Priki juga menjawab ya mungkin untuk penanyaan selanjutnya kami persilahkan untuk unmute audionya assalamualaikum mbak walaikum walaikumsalam wabarakatuh monggo silahkan izin penanya menurut bapak dari zaman pertama kali Indonesia Merdeka maupun dari zaman sebelum Indonesia Merdeka Indonesia itu kan terkenan sebagai bangsa timur yang memiliki ahlak atau adab atau perilaku yang sangat dilumurkan atau ditinggikan nah seiring dengan terkembangnya zaman sampai sekarang itu justru malah menurun malah apa ya itu terkurang kayak gitu nah itu menurut bapak apa-apa itu biasa aja atau bagaimana baik saya langsung jawab ya mohon izinmu nama mu siapa lah Eblusina Fadis Abdi Hasan Paris Paris ya melihat bahasamu kamu dari Tegal Kokerto atau Purbaliga dari Banyuma oh Banyuma ya ya sampaikan salam saya nanti usahakan Paris suan kepada sastrawan besar di Purbaliga di Banyuma namanya Mas Ahmad Tohari ya itu penulis trilogi ronggeng duho paru yang kamu harus berguru kepada beliau ya sudah sepuh jadi jangan terlambat untuk menyambangi beliau minta doanya Purbaliga ya Pak Purbaliga ya di Desa Tinggarjaya namanya ini sastrawan besar sangat besar novelnya luar biasa saya membaca novel ini selalu mengalami proses re-reading ya ini salah satu novel yang saya koleksi karena novel-novel ini sejenis yang penting dibaca ulang jadi Paris Paris jangan pernah memuja sebuah bangsa walaupun itu bangsamu sendiri tanpa berbekal rasa kritis dan sikap objektif tapi juga jangan underestimate kepada bangsa sendiri tanpa melihat sisi-sisi keluhuran nilai-nilai mereka nah celakanya setiap bangsa itu memiliki soal-soal yang membanggakan memiliki soal-soal yang mendengkelkan termasuk bangsamu ini coba aku tanya kepadamu sekarang apakah seluruh tetanggamu itu menyenangkan ya ada yang menyenangkan ada yang enggak nah yang membuat kamu marahkan aja karena perilakunya yang miss etik misalnya naik motor di depan rumahmu buantarnya kayak palentino rossi itu itu tetanggamu sahabat-sahabat orang yang kamu sebut ramah itu jadi kita ini nak apapun suku kita yang ramah ya banyak yang jengkelin ya ada ya itu hukum secara politik misalnya kalau kita batas sejarah nanti kamu luruskan ya Faris ya kalau kamu kamu harus lebih pinter dari kami-kami yang sudah mau maghrib ini ya dendeles itu kan kontroversinya besar ya bangun jalan itu katanya ada kerja paksa ada ini ada itu yang itu diterus pertanyakan sejarah bagaimana sebetulnya pembangunan jalan anir panarukan itu tapi ada juga sejarah yang mencatat bahwa dendeles membayar satu pekerja 10 sen bayarannya itu dan itu diserahkan oleh penguasa-penguasa setempat Baris bisa si Pak Bupati Anu Pak Bupati ini Pak Bupati itu kan penguasanya Bupati itu di daerah-daerah itu ya itu konon ada yang tidak sampai kepada pekerja itu kemana uangnya ya itu artinya apa kalau dari sisi kejengkelan kita kepada saudara-saudara saya sendiri kepada warga bangsa saya sendiri indikator korupsi itu sudah sejak lama ada ya jadi kita apa ya kita ini menyayangi diri sambil mengkritisi diri tapi kalau bangsa itu yang saya lihat adalah Hatta Sukarno ya kemudian Haji Agus Salim tadi itu Rasen Mas Pandi Surosokartono itu enggak kurang-kurang banggaku kepada bangsa itu jadi kamu punya dua pilihan kalau kamu ingin lihat kejengkelan lihatlah tetanggamu yang jengkelin itu kalau kamu ingin melihat kebanggaan ya sebut satu gurumu yang membanggakan kamu yang mengubah kamu sampai hari ini guru SD SMP SMA sebut ya ya tatap beliau ya begitu caranya berbangsa dan berenggara itu nah kalau kamu ingin marah ingin mengkoreksi ingin kritis tatap yang itu ingin agung ingin bangga sebagai bangsa tetap yang itu semuanya ada di kita itulah pentingnya sudut pandang melatih otak dan membangun sebuah point of view membangun sebuah frame berpikir penting kalau kamu menatap bangsa ini harus hanya dari kejengkelannya saja stres kita ini lihat TV stres pandemi ini stres lihat gak pakai masker stres ada pandemi kok dangdutan keriting rambutku itu lihat itu ya begitu Pak Riz ya begitu ya Pak Riz terima kasih terima kasih juga Pak oke baiklah untuk sesi terakhir untuk pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman boleh unmute audionya monggo kamu persilakan untuk penanyaan terakhir gimana sudah gak ada sudah cukup oh ini ada satu boleh untuk unmute dulu audionya halo kalau tidak sambil menunggu Fais kamu bisa membacakan pertanyaan lewat chat yang sudah ada ya untuk akhir kepada teman-teman ini ada pertanyaan dari chat juga Pak oke silahkan dari Mas Agus Budi Prasetyo beliau menanyakan ya Agus terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb izin bertanya Waalaikumsalam itu dulu katanya kekayaan di Jogja pada zaman dahulu sama seperti kekayaan Indonesia sekarang apakah di Indonesia sekarang di era demokrasi ini belum bisa membuktikan keberhasilannya sebagai sebuah negara apakah Indonesia harus kembali ke model kerajaan lagi atau harus bagaimana begitu oh ya Agus menarik pertanyaanmu ya jadi tentu pandangan itu tidak sehitam putih itu itu kan yang saya sebut itu devisa devisa itu hanya hanya cadangan tabungan negara kalau kekayaan kita sebagai bangsa yang sangat besar itu yang membuat kita dikerubut oleh banyak bangsa-bangsa di dunia untuk bertransaksi finis ke kita tapi di negara maju di negara modern ini kan devisa ini menjadi ukuran-ukuran penting Singapura itu dua kali lipat kita jumlah devisanya devisa itu likuiditas ketika negara butuh nombok ini itu ini itu ada cadangannya berbasis emas nah tapi China itu Agus itu 3000 juta USul lah wah jauh sekali China itu dan ia bisa melampaui pandemi ini dengan cepat padahal pengirim pandemi dari salah satu kota di China klaim sementara ini begitu nah saya tentu punya kritisisme kepada negara ini bangsa sebesar ini cadangan devisa kita kok relatif cekak begitu walaupun ini menurut standar internasional ini adalah sudah masuk devisa sehat karena devisa sehat itu cukup di atas 100 juta US dolar ya cukup devisa sehat itu tetapi kalau dilihat dari aspek yang lain Agus kau ngerti kekayaan founder dari Amazon itu yang namanya Jeff Bezos pendiri Blue Origin ini misi antareksa ya ini pesaing pendiri Tesla namanya Elon Musk itu kekayaan Jeff Bezos ini sendirian dia itu melampaui devisa kita kekayaan Jeff Bezos itu 175 US dolar duitnya pribadi bagaimana sebuah negara bisa menghasilkan seorang warga yang sanggup mengumpulkan kekayaan sebesar itu bagaimana sistem politiknya bagaimana sistem entrepreneurshipnya bagaimana sistem sekolahnya itu penting di audit sementara kita demikian cekak devisa kita kita juga bisa terjemahkan bagaimana sekolah kita bagaimana sistem pengijasaan kita ketika Gus Dur misalnya sekolah di Iraq dan Gus Dur ke London itu Gus Dur bersekolah di sekolah yang sangat baik di Bagdad dan Bagdad pernah menempati puncak pengetahuan di abad abad 89 tapi ketika Gus Dur mau ke London sekolah di London ih jasa dari Bagdad itu dianul gak diakui jadi ada perang-perang standarisasi yang memang sangat ketat sejak era-era itu nah tapi kalau saya terus menatap negeri ini dari kekurangannya saya tidak adil kepada bangsa ini karena perjalanan saya sesuai ke luar negeri itu pergaulan saya kepada para orang itu mengabarkan juga sisi lain bangsa ini yang saya sangat bangga menjadi Indonesia di Eropa di Eropa itu misalnya matahari itu tidak tidak sepresisi kita jadi matahari di sepanjang katul istiwa ini matahari paling tertib di dunia langit kita itu langit yang sangat strategis untuk satelit untuk stasiun geostasioner terus di Indonesia ini saya ini sedang melautan di rumah tertib sebagai warga aktivitas sosial saya terbatas tetapi saudara-saudaraku di luar nantah itu punya risiko melanggar protab melanggar ini dan itu melanggar protokol kesehatan mereka tetap memobilisasi kehidupan sosial dengan sangat luar biasa saya ini yang di rumah saja sering mendapat hantaran-hantaran nasi selamatan itu jadi saya yang di rumah saja karena sebuah sistem sosial itu makan dengan baik karena cukup dengan nasi-nasi hantaran yang charity sosial kita itu luar biasa kaya raya jadi pandemi ini ini negara yang saya tahu sudah sangat bekerja keras karena dana untuk COVID ini Agus itu sekarang hampir menjangkau kalau tidak salah gelombang pertama itu 400 sekian T naik lagi 600 sekian triliun naik lagi menjadi 900 sekian triliun besar sekali ini karena negara sungguh-sungguh seperti itu jadi dengan devisa yang sangat terbatas saja kita kita betul-betul ingin mengamankan masyarakat ini dengan sebuah pendanaan yang besar itu artinya niat yang sangat baik tapi itu tidak cukup Agus kalau tidak ada sistem namanya modal sosial kita sekarang mulai berlangsung itu tetangga terpapar lalu tetangganya mensubsidi entah makanan entah gerakan jadi di kampung saya bahkan ada namanya lumbung pangan kita saweran warga itu rupiah dua rupiah untuk sama-sama mendaulat saudara-saudara kita entah itu tetangga kita yang sedang memang harus melop down dirinya jadi tataplah negaramu ini juga dengan pandangan yang lebih seimbang begitu saya kira cukup waktunya matur suan sekali adik-adikku doaku khususnya sebagai kakak kepada anda semua saya titip unisula titip orang tua titip guru-guru kita titip dosen-dosenmu dan titip negara ini jadilah pribadi-pribadi yang ekselen secara intelektual cerdas secara emosional karena emosional itu akan membuat anda tidak hanya pintar tetapi juga menyenangkan orang pintar yang gagal cerdas secara emosional itu pintar tapi menjengkelkan itu tidak enak pintar yang ngeselin itu tidak enak sampai yang pintar juga harus sekaligus menyenangkan ilmu menyenangkan itu dipelajari di hari-hari ini karena keterdasan emosional itulah yang membuat anda banyak sahabat mudah mencari proyek mudah diterima bekerja disayangi dosen disayangi sahabat terakhir anda mulia secara spiritual pintar menyenangkan tetapi perilaku kita niat kita tidak mulia itu akan mubasir seluruh keputusan-keputusan hidup kita semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk mas BGS atas sesi penyampaian materi dan juga sesi diskusi yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh narsumber kita bisa memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua baiklah saya VS Ndiga Pratama mengucapkan banyak terima kasih mohon maaf atas kesalahan saya akhiri sebagai moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya pamit ya baik pak gimana saya pamit out dari zoom doa kami kakak-kakakmu untuk kalian amin terima kasih terima kasih kepada mas BGS yang telah menginspirasi kita semua dengan memberikan materi wawasan kebangsaan terima kasih pula kepada saudara VAIS lapu moderator pada sesi kali ini selamat menikmati selamat menikmati